Jadi teman-teman kalau teman-teman di rumah punya stok singkong ya Terus bingung mau dibikin apa Tapi belum mencoba cassava cake Silahkan dicoba cassava cake ya Mudah banget caranya dan bahannya juga simple banget Hi guys, welcome back to my channel Ma Indo tinggal di Australia bersama Mami Mel Nah kalau sekarang ini saya sudah berada di dapur Itu artinya saya mau ngedapur Kira-kira apa yang akan saya buat kali ini Apa ya Saya mau membuat salah satu dessertnya orang Filipin Dan ini biasanya mereka sajikan setiap mereka ada party Apakah itu mereka like hanya kumpul-kumpul gitu ya Party kemudian kumpul-kumpul party Atau hanya untuk pada saat housewarming, kitchen warming Atau pas ulang tahun Atau apa pokoknya setiap orang Filipina Ada kan party Cake ini atau dessert ini selalu ada Dan saya selalu memakannya Karena enak banget Terus bahannya juga simple banget teman-teman Apalagi yang tinggal di Indonesia Oh my god Tiap hari bisa ketemu sama bahan ini Hmm udah gitu murah lagi Bisa beli berkilo-kilo Yuk kira-kira udah bisa ketebak gak sih bahannya apa Iya deh Hari ini saya mau buat cassava cake Salah satu dessert orang Filipina Dan judulnya cassava cake berarti Bahan utamanya adalah Cassava alias singkong atau ubi kayu Iya Karena kebetulan saya baru nanam ubi kayu Terus belum tumbuh ya Eh sudah ada sih tunggu Cuman sayang gitu ya Saya mau cabutnya Biar aja Jadi saya dapatkan ubi kayunya itu Atau singkongnya yang udah diparut Dari Asian Shop Jadi saya pakai yang sudah diparut aja Sudah di freezer Terus yaudah saya gunakan Lo kok langsung ke bahannya sih Oke deh kalau gitu Saya mau tunjukin bahan-bahan apa saja Yang saya gunakan Dan bagaimana caranya ya Jadi simak terus video ini Jangan di skip Karena nanti siapa tau Ada step-step yang terlewati Oke Yuk kalau gitu sebelum saya mulai Silahkan di like dan subscribe dulu channel saya ya teman-teman Supaya channel saya bisa lebih berkembang Yuk simak video ini Saya langsung mau buat cassava cake Oke guys Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan Untuk membuat cassava cake Terdiri dari singkong parut Ini beratnya 450 gram Ya ini frozen Saya dapatnya dari Asian Shop Kemudian satu kaleng condensed milk Satu kaleng coconut milk Dan ini Kelapa parut kering Sebenarnya lebih enak kalau pakai kelapa yang muda ya Itu lebih berasa Cuman karena saya nggak ada kelapa muda Jadinya saya pakai kelapa parut But that's okay Nanti saya akan gunakan topping Bahan-bahannya juga nanti akan saya lihatkan ya Oke kita langsung ke cara membuatnya Ini kita gunting ya Setelah itu Kita masukkan Susu ketang manisnya Kemudian Kemudian Saltannya Ini sambil kita Akan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah guys Adonan ini akan saya baik selama 40-45 menit Dengan suhu 180 derajat celcius Nah setelah itu nanti Setelah agak matang itu Akan saya berikan topping Oke deh saya panggang ini dulu Setelah itu baru kita buat toppingnya ya Oke guys sambil menunggu Oke guys sambil menunggu Kesel cake-nya setengah matang Sekarang kita mau buat toppingnya ya Saya menggunakan evaporated milk Ini nanti saya gunakan setengah kaleng Kemudian condensed milk lagi Saya gunakan juga setengah kaleng Terus satu egg yolk Dan juga nanti ada keju part Nanti kita akan taburin di atasnya juga ya Alright sekarang kita mulai Sekarang kita mulai Dengan mugak Kalem Setengah 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 aja Kurang aduknya lalu kita masukin elf yoke-nya Oke guys ini sudah ready ya sudah mateng jadi ini kita kaburin aja langsung kita puring di atasnya terus kita kasih Oke teman-teman ini ready dan ini akan saya panggang ulang selama kurang lebih 20 menit Atau sampai cheese-nya melted gitu Nah guys inilah dia kasama keknya sudah jadi bisa kecium aroma susu kemudian apa sih namanya kejunya juga jelas banget gitu ya ini mau saya dinginkan sebelum nanti saya potong-potong dan siap untuk bisa yuk ya guys ini sudah saya potong kasama kek sekarang saya cobain ya nah teman-teman ini dia kasama keknya Aduh saya tadi sudah makan sepotong sih dan sekarang mau makan lagi dan kelihatin ini kelapanya tadi ya kelapa laketan yang saya taruh tadi dan ternyata tetap enak juga dan mungkin akan lebih enak lagi kalau pakai kelapa muda yang diparut gitu ya yang diserut Aduh itu kebayang nggak sih enaknya ya deh dan ini agak-agak gosong karena tadi kelamaan di di oven saya tinggal untuk menjemput abang kevin but that's still good jadi teman-teman kalau teman-teman di rumah punya stok singkong ya terus bingung mau dibikin apa dibikin apa sih namanya dirobot sudah digoreng sudah singkong keju sudah singkong Thailand sudah apa segala macamnya tapi belum mencoba kasama cake silahkan dicoba kasama cake ya mudah banget caranya dan bahannya juga simpel banget ya deh kalau gitu saya mau lanjutkan makan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini dan tidak jangan skip ya semoga bisa jelas penjelasan saya di video ini mau tahu ini adalah baru pertama kali saya bikin kasama cake first trial ya bat jadi saya tahu gitu ya ternyata buatnya seperti ini mudah banget dan next akan saya buat lagi kalau saya punya stok singkong yang utuh jadi biar saya parut sendiri gitu ya karena ini terlalu halus tapi tetap enak Oke baiklah teman-teman kalau gitu saya pamit ya terima kasih sekali lagi sudah menyimak jangan lupa kalau suka berikan like dan subscribe channel saya yuk kita ketemu lagi di video-video selanjutnya stay safe stay healthy jangan lupa juga untuk selalu bersyukur Hai hai hai